Kisah Latif Henra Ningrat, pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan RI. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Latif Henra Ningrat merupakan salah satu dari tiga pengibar bendera merah putih. Dua nama lainnya adalah Suhut Shastro Kusumo dan Surasti Karma SK Trimurti. Saat itu Latif merupakan seorang judanco atau komandan kompi tentara pembela tanah air atau peta. Penunjukan Latif menjadi bagian dari pengibar bendera pun dilakukan secara mendadak. Pasalnya dia telah mendapat tugas untuk mengamankan rumah Bung Karno tempat proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Saat banyak tokoh sudah berdatangan dan barisan rakyat siap di halaman, Latif mendampingi Bung Karno dan Bung Hatem menunjuk seram di depan diikuti para tokoh lainnya. Menurut Latif seperti diikuti dari harian Kompas 18 Agustus 1981, dia ikut mendampingi Bung Karno dan Bung Hatem karena bertanggung jawab atas keamanan upacara. Saya di sebelah Bung Karno, pasukan saya yang siaga menghadapi segala kemungkinan sergapan dari tentara Jepang, kata Latif. Di baranda depan sudah terpasang mikrofon. Ketika kami bertiga yang paling depan sudah mendekati mikrofon, Bung Hatem berhenti sementara Bung Karno dan saya tetap berjalan terus. Bung Karno mendekati mikrofon. Ketika proklamasi selesai dibacakan muncul dua pemuda dan pemudi membawa baki yang berisi bendera merah putih menuju ke arah Latif. Tanpa berpikir panjang, dia pun kemudian ikut menjadi bagian pengibar bendera. Waktu itu tidak ada protokol yang mengatur seperti sekarang kalau mengibarkan bendera pusaka, di mana bendera diserahkan dahulu kepada presiden lalu diserahkan kepada pengibar, katanya. Saat momen proklamasi, hanya ada dua plat foto yang dibawa fotografer Frans Mendur. Ada cerita unik dari Latif soal foto ini. Ketika Frans akan mulai memotret, saya bergeser ke samping agar hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang terkenal. Tapi ternyata masih kena juga, kata Latif. Latif menuturkan, tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera merupakan bambu jemuran yang dipasangi tali untuk mengerek bendera. Alasannya tiang tersebut tidak memiliki sangkut paut dengan Jepang. Sebenarnya di halaman depan itu ada dua tiang bendera yang lebih bagus. Tapi kami memilih tiang bendera baru. Kami tidak mau menggunakan tiang bendera yang ada hubungannya dengan Jepang, kata dia. Pada masa pendudukan Jepang, bendera meruputi sudah boleh dikibarkan asal selalu didampingi oleh bendera Jepang Hinomaru. Itulah perasaan kami waktu itu, bendera meruputi jangan ada sangkut pautnya dengan apa saja yang berbau atau bekas Jepang. Dia pun mengaku tidak tahu secara pasti siapa yang mengatur agar dirinya menjadi salah satu pengibar bendera. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Sebab dalam peraturan Jepang saat itu, siapapun yang mengibarkan bendera meruputi tanpa Hinomaru berarti salah. Jadi kalau ada apa-apa, bisa didali bahwa yang salah saya sendiri bukan Bung Karno atau Bung Hatta yang bisa ditangkap nanti, katanya.